Ini banyak yang justru mencurigai kebijakan ini adalah kebijakan rente ekonomi Yaitu menguntungkan segelintir satu dua pihak yang sebagai produksen Ataupun sebagai importer dari mobil listrik Dan disitu mereka dekat dengan penguasa Bahkan juga mereka adalah bagian dari penguasa satu Insentif untuk mobil ini pasti untuk orang mampu gitu kan Banyak juga memang proyek-proyek dikhususkan untuk orang kaya Misalkan jalan yang baru sekarang ini banyak perdebatan Apakah jalan nasional atau jalan tol yang harus dibangun Ya kalau kita bilang jalan tol berarti siapa yang menikmati Ya ironi ya bahwa kemiskinan itu masih tidak diapapakan Artinya dibantu juga cuma sekedarnya saja Tetapi di lain pihak dana APBN itu digunakan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak diperlukan rakyat banyak Kebijakan mengenai subsidi mobil listrik banyak menuai pro kontra Tujuannya untuk mengatasi masalah lingkungan dinilai tak sesuai Karena pada kenyataannya sumber listrik yang digunakan kebanyakan berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara Yang tentunya lebih banyak menghasilkan emisi karbon Selain itu, subsidi mobil listrik ini hanya akan menguntungkan para produsennya saja Dan masyarakat kelas atas yang mampu membelinya Kebijakan pengadaan mobil listrik untuk PNS juga tak masuk akal Kebijakan ini hanya akan menghabiskan biaya triliunan rupiah yang hanya akan diterima oleh para pejabat atas Bukankah sebaiknya uang tersebut lebih baik digunakan untuk memberantas kemiskinan di negeri ini? Kita akan membahasnya dengan pakar ekonomi Prof. Antoni Budiawan, Managing Director at Political Economy and Policy Studies Teman-teman, jumpa kembali di Kasamata Channel yang akan mencerdaskan wawasan kita Nah kita kehadiran tamu simwa Beliau adalah Prof. Antoni Budiman Pakar ekonomi yang sudah malah melintang ya Teman-teman, ini ada bahasan yang menarik Ya ini soal masalah mobil listrik Jadi pemerintah itu telah menganggarkan pembelian mobil-mobil untuk para pejabat di pemerintahan Yang anggarnya fantastis Jadi ini memang jadi pembicaraan yang panas ya Di media maupun di media sosial Seperti apakah sih kondisi sebenarnya isu ini? Nah kita akan minta pencerahan dari Prof. Antoni Budiman Selamat siang Prof Selamat siang Bagaimana kabarnya Prof? Baik Alhamdulillah Ini isu ini menarik Prof Karena memang masalah pembelian mobil listrik ini memang agaknya fantastis Di tengah kemiskinan, ada kemiskinan ekstrem Dan ironisnya lagi juga kemiskinan ini sebarannya Menurut BPS itu terbanyak di Jawa Kemudian di Sumatera Ada juga di daerah-daerah yang justru mereka itu Apa itu Mereka penghasil tambang segala macam Kekayaan alamnya sudah diambil segala macam Tapi justru malah jadi kemiskinannya naik Naik gitu Contohnya di Papua dan Maluk Nah Kalau masalah pembelian mobil listrik Meski tujuannya bagus ya Tujuan bagus dalam artian Itu untuk mengurangi Apa itu Pencemaran lingkungan Tapi entah nanti seperti apa sebenarnya Kondisi sebenarnya Pembelian ini kan menggunakan ABBD yang Yang juga ABBN Sorry ABBN Yang dari Uang sebenarnya uang dari rakyat Sebenarnya seperti apa sih Prof Kalau melihat ini Ini kan rame ya sekarang ini Lagi Masyarakat juga Lagi Kok bisa ini Satu mobil harganya sekitar 1 miliaran Belum lagi dan juga meliharaan dan lain-lain Iya Ini Kebijakan Tentu saja banyak yang menyoroti Bahwa ini bukan Semata-mata Hanya untuk Kebijakan Emisi Menahan emisi karbon Untuk pencemaran lingkungan Inilah Ini banyak yang Justru mencurigai Kebijakan ini adalah Kebijakan rente Ekonomi Yaitu Untuk Menguntungkan Segelintir Satu dua pihak Yang sebagai Produksen Ataupun sebagai Importer Dari mobil listrik Dan disitu Mereka Dekat Dengan Penguasa Bahkan juga Mereka adalah Bagian dari penguasa Satu Jadi Kenapa Bisa itu dihitung Berapa pengurangan isi karbonnya Dibandingkan dengan Itu mobil Berdasarkan BBM Betamax Misalnya Karena Karena apa Karena Sepertinya Alasan ini Tidak masuk akal Karena apa Kalau dia listrik Bahwa mobilnya Sewaktu Jalan Memang tidak Mengeluarkan emisi Tetapi Tetapi Waktu dia mengisi Listriknya Dari mana Nah listriknya Adalah Dari produksi Atau Pembangkit listrik Yang Saat ini Bauran Energi di Indonesia 65% Sekitar gitu Bahkan mencapai Sampir 70% Itu Menggunakan Batu bara Dan emisi Sewaktu dia Jenterai listrik Itu emisinya Jauh lebih besar Lebih buruk Daripada Kalau menggunakan Pertamax Gitu ya Nah ini Tidak ini Jadi ya kita bisa Lihat Bisa dihitung Bahwa pencemaran Ini justru Lebih Lebih besar Bahwa Di negara Maju Sudah Menggunakan Mobil listrik Itu karena Bauran energinya Dari Energi Baru Terbarukan Itu lebih banyak Sudah lebih banyak Daripada kita Gitu disini Nah Ini yang harus Menjadi suatu Perhatian Jangan sampai Bahwa ini Adalah Ada dua hal Menguntungkan Mobil listrik Produsen mobil listrik Yang notabene Adalah Dekat dengan Kekuasaan Dan yang kedua Adalah Menguntungkan Surplus listrik Dari Pembangkit listrik Swasta Karena Sekarang ini Adalah Surplus listrik Yang harus Dialokasikan Oh baik Sekarang Surplus Bukan lagi kurang Surplus sekarang Dat PLN Harus Membeli Semuanya Dari listrik Yang surplus Tersebut Dari pembangkit Swasta Nah Ini yang membuat Ini Dan ketika Tentu saja Bahwa Semakin ini Banyak Maka Yang pemakaian Batu bara Juga semakin ini Jadi Batu baranya Akan digali Dan disitu Juga akan membuat Emisi-emisi yang lain Emisi karbon lain Jadi Alasan bahwa Ini Mengurangan Pencemaran Lingkungan Kita bisa Challenge Kita bisa Tantang Pemerintah Untuk Mengeluarkan Studinya Nanti kita Koreksi Untuk itu Kalau mau Sebetulnya Pemerintah Kalau untuk Mengurangi Emisi Itu harusnya Mobil listrik Kita Mobil BBM Kita Itu harusnya Dikonversi Menjadi Mobil gas Berdasarkan Gas Iya Dulu kan Sepertanik Kenapa Dulu ada Bajai Pakai gas Namanya CNG Transjakarta Compress Natural Gas Itu hanya Harus itu Ke satu Adalah Gas alam Kita Besar Berlebihan Dan Kedua Adalah Itu Energi Yang Benar-benar Yang Jauh Lebih Bersih Nah Harusnya Itu Yang Dininikan Konversinya Konversi Ked itu Yang harus Dijalankan Nah Ini yang Tidak Dijalankan Jadi Kelihatan Sekali Bahwa Kebijakan Ini Lebih Banyak Adalah Kebijakan Rente Ekonominya Jadi Alasan Lingkungan Itu Juga Tidak Karena Cuma Bila Oke Kita Tiru Negara Maju Negara Maju Juga Memberikan Sentif Ini Bukan Hanya Pemberian Insentif Lagi Ini Adalah Kenikmatan Untuk Pejabat Negara Diberikan Mobil Baru Lagi Untuk Diberikan Kepada Produsen Atau Importer Dari Mobil Listrik Ini Adalah Sudah Benar-benar Sangat Luar Biasa Pengurasan Untuk Dana APBN Kalau Itu Satu Mil Dan Kalau Kita Lihat Eselon 1 Dan Eselon 2 Itu Jumlahnya Adalah Hampir 10.000 Orang Dan Kalau 10.000 Kalau Anggap Aja Kalau Seribu Seribu Kurang Rata Harganya 850 Juta Dan Itu Berarti 850 Miliar Itu Baru Seribu Dan Itu Siapa Menikmati Bukan Rakyat Itu Segelintir Eselon Dan Mereka Pengusaha Yang Importir Mobil Profit Setelah Itu Dibeli Tapi Mobilnya Akhirnya Juga Tidak Dipakai Akhirnya Mangkrak Lagi Nanti Siap-siap Di audit Kalau ada Pemerintahan Baru Semuanya Akan Terkena Ada Kemarin Juga Menarik Prof Di media Itu Menulis Dan Memandingkan Dengan Anggaran Sebegitu Besar Untuk Rencana Pembelian Mobilistik Untuk Para Pejabat Ini Dibandingkan Dengan Alokasi Untuk Nanti Rakyat Mengatasi Pemiskinan Ini Sangat Ironis Kata Mereka Itu Ada Saya Baca Bahkan Jadi Headline Di Media Nah Tentu Ini Juga Kalau Kita Kita Melihat Sebelumnya Pak Jokowi Itu kan Identik Dengan Beliau Itu Pesedalaan Makanya Ya Pakai Apa Adanya Komersi Yang Pakai Yang Pasti Punyanya Pak SP Tapi Kenapa Sekarang Seperti Ini Untuk Kebicaraan Mobilistik Yang Itu Tentu Akhirnya Sekarang Menimbulkan Pro Dan Kontra Di Masyarakat Dengan Bicaraan Ya Pertama Adalah Kesederhanaan Itu Tidak Menjadi Tolok Kukur Ya Bahwa Kamuflase Depan Dan Sebagainya Itu Penampilan Itu Tidak Begitu Penting Yang Penting Adalah Apa Yang Dilakukan Dan Dan Kalau Kita Lihat Adalah Ya Disini Sudah Jelas Bahwa Ada Usaha-usaha Ya memang Untuk Mementingkan Kelompoknya Sendiri Yaitu Bagaimana Pengalokasian ABBN Digunakan Seolah-olah Ini Adalah Resmi Legal Dan Sebagainya Tetapi Untuk Kempentingan Pribadi Atau Pribadi Sekelompok Orang Pribadi Pengusaha Nah Ini Sudah Dilihat Kita Lihat Banyak Sekali Proyek Proyek Ini Memang Juga Akhirnya Kesitu Juga Akhirnya Kempentingan Sekelompok Ini Kita Lihatlah Bagaimana Terjadi Sekarang Alokasi Alokasi Proyek Dana Untuk Proyek Yang Akhirnya Kan Banyak Dikorupsi Kan Jadi Ini Adalah Salah Satu Mencoba Untuk Melegalkan Sesuatu Yang Melalui Perundang-undangan Atau Disini Adalah APBN Undang-undang APBN Nantinya Akan Dimasukkan Dan Disitu Sudah Dibuatkan Budget Dulu Angkarannya Bahwa Pangunya Bahwa Satu Mobil Harus Sekian Harus Sekian Dan 966 Juta Kalau gak salah Sekitu Hampir Satu miliar Itu juga Kan Jauh Lebih Mahal Jadi Apakah Mereka Mau Membeli Tesla Ya Lalu Kita Bilang Mereka Beli Tesla Lalu Sebagai Menyeming Oke Anda Saya Beli Tesla 100 200 Unit Lalu Kemudian Anda Investasi Disini Kan Gitu Kan Apa Seperti Itu Gitu Kan Tapi Karena Apa Karena Kalau yang Beredar Disini Mobil listriknya Gak Semahal Itu Gitu Masyarakat Begitu Jangan Jangan Yang Menikmati Juga Orang Orang Yang Ya Mampus Ya Pasti Karena Mobil Insentif Untuk Mobil Ini Pasti Untuk Orang Mampu Gitu Kan Jadi Memang Ininya Kebijakannya Adalah Pertama Subsidi Yang Paling Diuntungkan Adalah Tentu Saja Produsen Bagaimana Produsen Bisa Menjual Mobil Listrik Ini Secepat Cepatnya Atau Sembesar Sembesarnya Sembanyak Banyaknya Di Indonesia Mumpung Sekarang Masih Berkuasa Nah Kalau Kita Lihat Bahwa Untuk Itu Siapa Pembelinya Ya Tentu Saja Orang Orang Yang Mampu Gitu Kan Tapi Yang Paling Diuntungkan Adalah Pengusahanya Untuk Itu Dan Kita Lihat Memang Yang Tadi Saya Setuju Kalau Untuk Perbaikan Daripada Emisi Karbon Ya Bahwa Pencemaran Lingkungan Dan sebagainya Ya Memang Itu Harus Diberikan Insentif Tetapi Ini Harus Dipertanyakan Apakah Itu Benar Atau Tidak Kalau Dasarnya Itu Sudah Tidak Benar Berarti Semuanya Tidak Benar Dan Yang Kedua Adalah Biasanya Yang Diberikan Itu Bukan Uang Jadi Uangnya Itu Yang Diberikan Biasanya Adalah Anda Tidak Perlu Membayar Dibebaskan Dari Pajak Pajaran Untuk Misalkan 10 tahun Jadi Tidak Ada Yang Namanya Cash Yang Dikeluarkan Nah Itu Nah Disini Adalah Ada PPN Yang Dikurangin Ada Subsidi Juga Uang Nah Ini Yang Tidak Tepat Ya Bisa Saja Kalau PPN Mau PPN Berapa Ini Kalau Dari 11% Cuma Bayar 1% 10% Itu Dihilangkan Jadi Masyarakat Juga Kesannya Kan Begini Prof Akhirnya Loh Kok Orang Kaya Disubsidi Itu Prof Iya Kan Terbanyak Disini Yang Begini Memang Orang Kaya Disini Yang Banyak Yang Menikmati Kalau Kita Lihat Proyek Proyek Semuanya Banyak Juga Proyek Proyek Dikhususkan Untuk Orang Kaya Misalkan Jalan Yang Sekarang Ini Banyak Perdebatan Apakah Jalan Nasional Atau Jalan Tol Yang Harus Dibangun Dengan Itu Membangga Bahwa Pemerintahan Jokowi Membangun Jalan Tol Yang Besar Yang Banyak Padahal Katanya Kalau Menurut Data BPS Pemerintahan SBY Membangun Jalan Nasional Jauh Lebih Banyak Tidak Berbayar Gitu Kan Ya Kalau Kita Bilang Jalan Tol Berarti Siapa Yang Menikmati Berarti Pembangunan Jalan Itu Lalu Mereka Mendapatkan Uang Uang Dari Pengguna Jalan Kan Mereka Diberikan Konsesi 30 Tahun Ini Kan Sama Saja Gitu Jadi Sebenarnya Juga Gak Pas Subsidi Untuk Mobilistik Sebenarnya Kalau Motor Mereka Banyak Menggunakan Untuk Misalnya Siapa Ojol Mereka Menggunakan Itu Saya Rasa Itu Adalah Untuk Yang Bawah Digunakan Sekaligus Untuk Alat Bekerja Kalau Alat 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 Memang Motor Kita Lihat Juga Di Jalan Memang Teman Teman Ocol Memang Menggunakan Motor Listrik Oke Tapi Kalau Memang Untuk Mobil Memang Mestinya Jangan Begitulah Mungkin Pengurangan Biaya SNK Bayar Paca Berarti Harusnya Memang Yang Lebih Tepat Mengembangkan Di Mobil Gas Tadi Apalagi Gas Kita Berlebih Misalnya Kalau Mau Diberikan Itu Kalau Memang Kita Mau Target Tertentu Misalkan Bisa Aja Misalkan Untuk Perusahaan Taksi Itu yang Diberikan Untuk Itu Jadi Bukan Untuk Semuanya Itu Kalau Enggak Yang Menikmati Itu Nanti Ini Ada Juga Pendapat Menarik Juga Yang Sampaikan Pak Anies Yang Soal Bahwa Itu Kalau Mengurangi Emisinya Itu Karbon Emisi Karbon Itu Juga Untuk Dihitung Itu Per Kapital Per Kilometre Juga Tidak Sesuai Lebih Tinggi Emisi Karbon Daripada Yang Berbahan Makar Minyak Juga Disini Lain Kalau Memang Niatnya Mengurangi Kemajiban Juga Bukan Solusi Lagi Pasti Akan Banyak Mobilistik Jadi Memang Memang Ininya Tidak Lagi Alasannya Kan Bukan Untuk Mengurangi Kemajiban Alasannya Memang Pengurangan Emisi Karbon Tetapi Yang Tadi Saya Katakan Juga Itu Harus Kalau Bilang Itu Pengurangan Emisi Karbon Coba Kita Hitung Kalau Dia Pakai Petamax Berapa Kalau Dia Pakai Listrik Bagaimana Sekaligus Dengan Produksi Listriknya Nah Kembali Ke soal Yang Tadi Berarti Kalau Untuk Anggaran 1 Miliar Per Perjabat Itu Juga Memang Wah Untuk Kondisi Yang Saat Ini Kalau Yang Profesor Sebutkan Di Salah Satu Podcast Kita Semiskin Ini Kenapa Kejabat Kita Harus Pakai Mobil Yang Semahal Itu Jelas Itu Tidak Tepat Jelas Bahwa Disini Adalah Ironi Bahwa Kemiskinan Itu Masih Tidak Di Apapakan Artinya Dibantu Juga Cuma Sekedarnya Saja Gitu Kan Pengurangannya Juga Sangat Minim Gitu Tetapi Di Lain Pihak Ini Mau Di Dana APBN Digunakan Untuk Hal-hal Yang Sebetulnya Tidak Diperlukan Rakyat Banyak Gitu Emisi Karbon Kalau Itu Memang Ada Dan Sebagainya Tadi Yang Dikatakan Itu Adalah Bajak Kendaraan Itu Misalkan Dikurangin Gitu Itu Juga Cukup Besar Dan Kalau Untuk Gas Sendiri Kan Emisinya Cukup Rendah Sangat Rendah Kalau CNG Sangat Rendah Sekali Ada Kebijakan Seperti Ini Mungkin Juga Tidak Salah Kalau Rakyat Milian Pro Rakyatnya Dimana Rakyat Rakyat Kalau Mengatakan Sesuatu Tidak Harus Apa Ya Artinya Tidak Bisa Disalahkan Memang Itu Adalah Hak Rakyat Untuk Menuntut Pemerintah Itu Adalah Dipilih Untuk Sebesar Besarnya Kemakmuran Rakyat Dan Kalau Itu Tidak Dilakukan Rakyat Wajib Mengugat Itu Bahkan Kalau Di Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat Kalau Pemerintah Melanggar Apa Yang Seharusnya Dijalankan Olehnya Ya Rakyat Berhak Untuk Menggantinya Oke Pro Menarik Ya Teman-teman Sebenarnya Menarik Untuk Dilanjutkan Tapi Karena Keterbatas Waktu Kita Cukupi Untuk Sesi Ini Dan Nantikan Untuk Sesi Selanjutnya Kita Akan Bahas Topik-topik Terkini Yang Memang Menjadi Keresahan Rakyat Banyak Yang Perlu Dibahas Dan Banyak Yang Perlu Kita Pencerahan Dan Kita Akan Datakan Narasumber Narasumber Yang Credible Untuk Membahas Masalah Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Di Sesi Selanjutnya Tepuk Sesi Tepuk 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 Sesi Tepuk Terima kasih.